Intro Hai hai hai, welcome back to my youtube channel Kriveler Di video kali ini, gue tidak akan memberikan Tutorial Gue tidak akan memberikan Review one No, gue tidak akan memberikan itu semua Yang akan gue kasih tau kalian saat ini adalah Tentang sharing santai Oke, sharing santainya tentang apa Tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya Makasih Oke, untuk sharing santai kali ini Gue ambil dari apa yang baru saja gue alami Yaitu tentang mengatur emosi Ya, jadi intinya Barusan itu ada sesuatu hal yang bikin gue marah lah Nah, dari situlah gue mulai kepikiran Oh, pada saat kita marah Kita itu mempunyai pilihan Untuk mengeluarkan amarah kita Ataukah kita bisa meregulasi Emosi kita Dan Menyampaikan dengan cara yang Baik, oke Dan dari situ juga gue menyadari Kalau ternyata Kadang-kadang gue masih suka menggunakan Kata You statement Dibandingkan I statement Pada saat gue marah Oke, untuk pembahasan lebih jelas tentang I statement dan you statement Gue udah bikin videonya Kalian tinggal lihat aja ya Jadi intinya adalah Kalimat you statement itu Pada saat kita marah Kita selalu mengatakan Kamu, kamu, kamu Kamu itu gak ngerti ya Kamu itu ya Kenapa gak paham Jadi kita Seolah-olah Menyalahkan Lawan bicara kita Kita memaki Lawan bicara kita Kita menghakimi Lawan bicara kita Kita merendahkan Lawan bicara kita Siapa yang suka Gak ada yang suka Disalahkan, oke Jadi pada saat kita marah Dengan menggunakan You statement Akhirnya Yang terjadi apa? Bukan penyelesaian masalah Justru Masalah tersebut Malah bertambah Buruk Karena tidak ada Lawan bicara yang Mau kita Salahkan Setiap orang tidak ada Yang mau kita salahkan Makanya kita harus Menggunakan I statement I statement Itu kayak misalnya Aku Ngerasa Aku Ingin Jadi intinya Kita hanya menyampaikan Perasaan kita Tanpa harus Menghakimi Lawan bicara kita Kalau lawan bicara itu Salah atau apa Enggak Kita hanya ingin Mengungkapkan Perasaan kita aja Tuh Oke Nah ternyata Setelah gue Ngebuat tentang I statement Dan you statement Itu Masih aja Tetap Pada saat gue marah Akan ada saat Dimana Gue menggunakan Kalimat You statement Lagi Dan gue menyadari Meskipun Sesuatu hal itu Baik Gitu ya Tapi Sulit juga ya Untuk Merubah Ke arah yang Lebih baik Itu Sangat Sangat Sulit Tapi gue ya Bakalan berusaha Untuk Lebih Baik lagi Nah dari situ Gue menyadari Kalau Ternyata Pada saat Kita marah Gitu Lingkungan kita Atau orang-orang Di sekitar kita Bisa Menyebabkan Hal-hal Atau membuat Kita marah Tapi Pilihan Untuk Mengeluarkan Emosi Marah itu Adalah Tanggung jawab Diri kita sendiri Jadi kita harus Melihat ke dalam Diri kita sendiri Di luaran Bisa chaos Kacau Segala macam Tapi tetap Kita harus Kepala Dingin Kita masih Mempunyai Pilihan Apakah kita harus Mengeluarkan Amarah kita Ataukah Kita harus Mulai Meregulasi Emosi kita Lalu Menurunkan Emosi kita Setelah Emosi kita Menurun Baru kita Sampaikan Dengan cara Yang Baik Oke Jadi yang pertama Adalah Kita itu Harus sadari Kalau Kita itu Mempunyai Pilihan Untuk memilih Pada saat Kita marah Kita mau Meluapkan Emosi kita Atau Kita mau Meredahkan Emosi kita Dulu Lalu disampaikan Dengan cara Yang Baik Oke Itu tidak mudah Tapi Kita harus Melatih Itu setiap saat Tidak ada Segala sesuatu Yang instan Sama Kayak misalnya Dulu kita Waktu kecil Belajar berjalan Berapa lama Kita terjatuh Pada saat kita Belajar berjalan Perlu proses Waktu Supaya kita Benar-benar Bisa jalan Kita dulu Belajar Bersepeda Berapa kali Kita jatuh Sampai akhirnya Kita lancar Naik sepeda Sama Untuk menggunakan I statement Untuk meredahkan Emosi juga Tidak bisa Dengan cara Satu dua kali Lalu Kita Mampu Meredahkan Emosi Ini adalah proses Yang harus kita latih Secara Terus Menerus Oke Nah selain itu Ada Yang bakalan Gue kasih tau Sekarang adalah Tentang Hukum 90 detik Apa itu Hukum 90 detik Hukum 90 detik Adalah Di saat Kita sedang Emosi Marah Dalam konteks Ini adalah Pada saat Kita marah Kita akan Mengeluarkan Kata Kamu itu Ya Nah Kita langsung Diam dulu Kita hitung Dalam hati kita Satu Dua Tiga Empat Sampai 90 detik Tanpa Membuat skenario Di dalam Pikiran kita Kita hanya Menghitung aja Satu Sampai 90 detik Dengan Tenang Oke Jangan Memikirkan Apapun Jangan Memikirkan Skenario Apapun Di dalam Pikiran kita Tidak boleh Kosongkan aja Pikiran Kita hanya Fokus untuk Menghitung Dari 1 Sampai 90 Setelah 90 detik Menurut Riset Dan gue juga Masih suka Mengalami hal-hal Yang seperti itu Setelah 90 detik Kita menghitung Tanpa Ada skenario Di kepala kita Jadi kita Menghitung Fokus Hanya fokus Menghitung Dan tetap Tenang Setelah 90 detik Kita Bisa Berpikir Dengan Cernih Kita Bisa Mengatakan Perasaan kita Dengan Cara Yang Baik Kita Mampu Membuat Pilihan Yang jauh Lebih Baik Tanpa Perlu Emosi Oke Jadi Kalian bisa Coba Untuk hal-hal Itu Tapi yang jelas Kalian harus Sadari adalah Untuk Melakukan Hal yang Seperti itu Tidak Mudah Ini adalah Sebuah Proses Yang Harus Terus Kita Latih 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 Dan Kita Kembangkan Oke Sesuatu Hal Yang Sulit Tidak Berarti Mustahil Oke Kita Harus Mencobanya Oke Mungkin Segini Aja Sering-sering Santai Gue Tentang Hukum 90 detik Ini Semoga Bermanfaat Dan bisa Kalian Terapkan Sebelum Gue Pamit Tolong Kalian Klik Dulu Tombol Like Subscribe Share And Comment Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Mengaktifkan Tombol Lonceng Supaya Kalian Menjadi Orang Pertama Yang Melihat Video Gue Pada Saat Gue Mengupdate Video Terbaru And See you In the Next Video Bye Bye Sub indo by broth3rmax